Tiba-tiba sedih tuh kalau liat misalnya Balin baru bisa jalan gitu Atau lagi lucu banget gitu Gue tuh ngebayangin kalau ibunya liat gitu Di Balin ini biru dan tidak nafas kondisinya Kalau nenenin Kuenzy, gak tega depan Balin Karena gak enak aja gitu Bunda cuma bilang, terima kasih sudah berjuang sampai sekarang Sudah Jadi anak yang baik Jadi Balin yang sekarang Hai, selamat datang kembali di Comel, celotnya Melanie Dan kali ini aku udah bersama dengan tamu-tamu yang spesial Cewek-cewek cantik, mami-mami cantik yang juga katanya lagi viral Sepertinya aku kayaknya cocok nih sebetulnya masuk dalam keluarga mereka Jadi ada Melanie Ratuliu, Michelle Ratuliu, dan tentu saja Mona Ratuliu Karena lu yang main senior, bok Jangan lu tuh udah jadi artis ponok indah Gue tuh masih bawa matahari, ya kan? Gua pun jadi artis ponok indah itu bawa matahari Apa kabar kalian? Baik Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah, oke pengen tau nih sekarang kalian berdua kan sudah jadi mangi, right? Apa jadi Oma gara-gara dia? Iya, lu bener Oma ya? Iya, ini kan konokan gue, jadi kalo dia punya anak manggil gue... Oma? Nenek doang lu? Nenek, manggilnya Nenek Mona Berarti gua neni doang Nenek Melanya? Astaga, gemes balas, gimana rasanya menjadi nenek muda? Aduh, sebenarnya agak males sih Setelah kita dulu manggil, ih udah nenek-nenek, kayaknya udah tua Oh iya udah tua banget ya perasaannya, gua ga terima deh Lu ga terima juga, itu udah kenyataan hidup loh Oke, ini pengen tanya, apa kabar Numa? Lucu banget sih nama-namanya Renzi dan juga Balin, ini lu deh, Numa dulu Numa Wah Numa sih lucu banget, dia udah mau dua tahun ya Bulan Mei dua tahun, lagi suka nyanyi, ini ditanggep terus deh sama dia nih Nyanyi, lagunya satu, nyanyinya dari pagi sampai sore itu aja Ready it go, frozen, apa lagi? Udah ready it go Itu lagu bagus loh sebenernya, melepaskan apa-apa milik kita Terus, Numa sama Balin ya? Numa dua tahun, Balin tuh nanti Juli mau satu tahun Sekarang lagi lucu juga, lagi baru bisa merangkak Gemes banget ya, tapi Mona nih, emang lu ini ya Mona, perempuan produktif ya Bo? Iya Bo Lu produk kerja, lu produk berantak ya Bo? Subur banget sih Mona, deng 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 Dan anaknya lucu-lucu banget Tapi jujur ya Mon, walaupun lu dan Yanda kan kelihatannya selalu menunjukkan bahwa Asik nih, punya anak banyak juga sebenernya bisa seru gitu Bisa bisa itu Tapi honestly, dibalik semua konten-konten itu Do you guys really like sometimes, rempong juga ga sih dengan anak banyak? Rempong, rempong Kita sih sebenernya menikmati banget ya Cuma kan adalah saat-saat rempongnya Kalau misalnya kayak waktu itu tuh Gue tuh ga pernah punya anak beda jarak lahirnya pendek loh Ini kan Numa sama Balin bedanya cuma setahun, setahun ya Sementara kayak Mima sama adeknya tuh bedanya 6 tahun gitu loh yang jauh-jauh Mima yang pertama kan Iya yang pertama Nah ini tuh gue ga berpengalaman sebenernya punya anak dengan jarak yang cuma setahun Kemarin gue bawa dua-duanya vaksin Ternyata abis vaksin dua-duanya sakit loh Udah itu ribet banget Dua-duanya rewel bersamaan Nah itu di saat-saat kayak gitu tuh ribetnya Cuma kalau hari-hari sih walaupun ya capek juga terus ya riwoh ya riwoh Pasti Cuma menyenangkan sih buat kita menyenangkan Yang paling bikin pusing tuh kalo sakit dua-duanya Itu yang paling PR ya Yang paling PR Tapi setuju sih menurut gue Memang having kids is always a blessing Iya Lerich, different story Asik Nggak tau lu, Udra Enggak kali Udah Kuenzy gimana kabarnya? Kuenzy alhamdulillah baik Bo first of all mau nanya Kuenzy tuh artinya apa? Karena anak sekarang tuh namanya tuh Gue bener-bener nanya Gak jaman gue kecil gue gak pernah denger punya teman Tamanya Kuenzy Taman Taman kuning-kuning ya Taman kuning-kuning ya Taman kuning-kuning ya Udah gitu nih Vokalnya cuma satu loh si Kuenzy itu Q, W, E, 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 N, Z, Y, I, E, 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 E doang Biasanya kalo orang kan jasul vokalnya banyak ya Beberapa gitu Itu Kuenzy artinya apa? Aku tuh sebenernya Kuenzy aku tuh suka sama Kuenzyno Kuenzyno tuh anaknya Karissa Putri Aku suka banget dari dulu dia baik Iyan dia pengenεις? Iya Eh cakep banget sih anaknya Cakep banget Aku suka banget dari dia baik aku ngikutin sampai akhirnya Aku bilang kalo aku punya anak laki-laki Aku mau anak namanya Kuenzy Tapi beda kalo Kuenzyno kalo gak salah dia pakai U, E, N, Z, E, 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 E e, E Terus N, O gitu Tapi nyari juga gak maksudnya? Artinya kan.. Nyari-nyari Artinya, tuh, pembicara yang baik Wah! Artinya bagus terus, pas banget Emang aku pengen pilih sama anaknya Kuenzy Jadi udah pembicara yang baik Oh, udah denial gue situ Fame ya Kom Bo? MC Habis membicara, membuka public speaking school nanti Tapi kan artinya walaupun namanya terdengar bagus Tapi kan pasti lu sebagai orang tua juga kan nama tua adalah doa Mesti lu cek juga gitu Mon, kalo kamu deh Mon Kalo Keisha mau mulai rumah tangga di usia berapa? Aku itu 23 tahun lalu Itu muda-muda ya? Semua, semua Papanya dia muda, gue juga muda, nyokap gue muda Oke, jadi untuk orang yang belum tau nih Jadi Keisha itu hubungannya sama Mona itu seperti apa? Mona kan? Ini masih banyak banget yang nanya Jadi Keisha itu siapanya sih? Kalo tetap keluarga ga diajak lah Apa segala macem gitu Jadi Keisha, jadi gue tuh dua bersaudara sama kakak gue Kakak gue laki, nah itu papanya Keisha Papanya Keisha dan papanya Baranya Itu papanya Keisha Abang lu umur berapa Mon? Kok anaknya udah sebudaya Keisha? 43 tahun Cepat juga kalo ini ya? Iya Percepat laku ya Shay? Atau mungkin Beri laku gue ga nana nih Ga kuat nanaan Gila gue hampir 30 baru kawin com Gila lu Udah pernah lu Pernah lu Aduh Tapi lu Mon? Lu nikah umur berapa? 20 Gila lu muda Lu di top of your career Boleh di kasih tau ga nih? Maksudnya gini Banyak orang yang kemarin gue ngobrol sama siapa ya? Lu lupa gue habis nge-vlog juga Oh sama Zedli Sama Nafa Urba menikah juga muda Terus gue tanya Menurut kalian tuh Sorry, menurut Zed Menikah muda itu kemarin termasuk ga salah satu faktor Ini di kesempatan mereka ya Karena kan kesempatan beda-beda Kan juga yang 16 tahun juga Akhirnya langang-langang aja Akhirnya membuat perceraian mudah untuk menyerah gitu Kalo according to him, iya dia bilang Karena kayaknya awus tuh iya Tapi in your case, different dong Di tiap kasus pasti beda-beda ya Karena orangnya beda gitu ya Situasinya beda, kondisinya beda gitu Kalo gue, gue 20 waktu itu Tapi memang personality gue tua sih Semua orang bilang Dan gue memang mainnya sama Semuanya usianya jauh di atas gue gitu Gue memang cocoknya tuh sama yang lebih tua gitu Bukan cuma pasangan aja Tapi juga temen main gitu Temen artis maksudnya? Engga juga Waktu itu tuh gue waktu jamannya Pondok Indah itu Itu berarti umur gue masih 16 Ya, 15-16 tahun Itu tuh gue lebih suka nongkrong sama sutradara gue Terus temen-temen Supaya jangan lalu banyak gitu Menekati kan-kana main gitu kan Supaya jangan di rolling Pokoknya main sama temen-temen gue yang ada di lokal syuting itu Dan which is semuanya di atas gue usianya Itu tuh memang lebih cocok Nah ketemu jodoh juga Indra Beda 8 tahun Beda 8 tahun Beda 8 tahun Kalau dibilang terlalu muda Dulu tuh banyak banget yang warning setiap gue bintang tamu Emang mau nikah ya gitu Kamu mau nikah nanti karirnya turun loh Apalah Cuma ya mungkin prioritas orang beda-beda kali ya Bener Jadi kan gak bisa juga dipukul rata Belum tentu juga Maksudnya gue menikmati karir gue Tapi gue tuh memang bukan orang yang pengen Habis siswa sih Memang gak kayak ilusi Emang santai gitu Bahwa you worried waktu diajakin sama yang udah menikah Maksudnya ya sih bisa juga ya karir gue kan Karena gue lagi naik daun Enggak sih gue yang ngajak nikah Oh enggak tau deh Oke that's my question Kenapa lu langsung Gatau ya Pacarannya kan 5 tahun Keluarga Indra juga baik Kita konflik tuh jarang banget gitu ya Terus kayaknya keluarga cocok aja Terus lu ngapain lagi sih gitu Ya kan bingung juga lu Udah gitu gue juga ngerasa cocok Ah yaudahlah Oh terus waktu itu ya Pernah ketemu sama Mbak Soraya Hak ya Ngobrol-ngobrol nih Oh iya aku juga waktu itu nikahimu udah gini-gini Kenapa tuh mbak Iya waktu itu kita pacaran 5 tahun Terus aku bilang sama suamiku Pokoknya aku gak mau ada tahun kelima ya Gue nengok deh sama Brasko Aku juga gak mau ada tahun kelima Sedangkan kalian pacaran udah mau masuk ke tahun kelima Wow gitu Jadi ya Ya emang gue juga Gak tau ya Memang udah bilang ke nyokap juga Kalau gue kayaknya mau nikah muda gitu kan Emang gue lebih suka Yang serius Kalau temen-temen gue lebih suka gaul Gue tuh enggak gitu Gak tau deh Gak tau deh Cakep ya loh Monia Gue sedang aja pengen gontek ganti kemarin Dokter muda maksudnya Gitu loh beneran Maksudnya kan biasanya kalo di mua naik blaung Cantik pasti Oh gantiin gantiin itu Dari Indra Brasko, Indra Bukman Maksudnya ini udah gantiin sesuai Tapi Indra Bakti ya kan Bakti Mereka mambil disini dong Ada duitnya loh disini Tapi kalo orang bilang Apa sih resipi kamu sama Yanda Sekarang tahun keberapa? Oh tahun ini 20 tahun Oh iya gue bilang Iya Mimaknya mau 19 Udah seumur aku dong Eh enggak lebih tua Aku 23 Yang kecilin dong guys 20 tahun 20 tahun Be together And then plus You guys pacaran berapa tahun? 5 tahun 25 tahun ya Jadi 25 tahun Oh iya Orang bilang resepnya Hubungannya oke Adalah komunikasi Saling Gak cuma satu pihak Kalo katanya Perhatian ya harus saling Bukan cuma istrinya aja Yang ngelayani suaminya Tapi suaminya juga Begitu gitu Jadi emang kita berdua tuh Sadar lah kalo kita tuh Mesti saling Saling mengusahakan gitu Itu aja sih sebenernya Terus Kalo gue Gue sama Yanda sering ngobrol gitu Kalo Hari ini gue cinta sama dia Besok bisa enggak Iya gak sih? So the feeling is always changing Iya dong Ya kan jadi kita gak bisa nih Oh udah kawin Udah deh cuek aja gitu Pokoknya dia udah jadi suami gue Gak bisa kalo hari ini dia cinta sama gue Besok bisa enggak Jadi kita harus ngerawat terus Caranya? Caranya Waktu kita pacaran Pengen banget sama dia Gimana sih usaha kita Ya kayak gitu aja Terus dilanjutin seumur hidup gitu Jadi gue tetep Bikin dia Tertarik sama gue Bikin dia Makin ngurusin badan Salah satu Oh itu salah satu Iya bener dong Walaupun dia gak pernah komplain Gak pernah ngerasa keberatan Tapi tetep Gue berusaha untuk Membuat dia tertarik terus sama gue Gitu Bukan cuma bentuk badan Tapi juga Tutur kata gue Yang gue jaga gitu Perasaan dia yang selalu gue jagain Terus Walaupun dia gak minta gue masakin Tapi sesekali gue masakin Dia seneng banget loh Gitu Kayak ada oma opa Ada emang papaku Terus ada bunda yanda Nah salah satu yang Aku ambil baiknya tuh Banyaknya di bunda yanda Karena aku bingung Kayak mereka tuh Setiap hari Aku kan sering ya main ke rumah bunda dulu Sekarang di apartemen Nah itu tuh kayak ngeliat mereka Kok mereka selalu romantis ya Kayak baru pacaran gitu Makanya aku selalu minta ajarin Sama bunda sama yanda Makanya kayak Kalau ke rumah tuh aku sempetin Ambil ilmu-ilmu yang Mereka tanemin buat berdua Nah aku ambil-ambil dikit tuh Aku tanya misalkan kayak Kayak kalau beratma aku harus apa Kalau kayak sekarang aku punya anak Aku harus kayak gimana Bagi porsi ke anak Bagi porsi ke suami Itu tuh belajar semua dari bunda Jadi ambil dikit-dikit aja Lalu bisa saya ketemu juga Kadang-kadang gue sih jarang nasehatin ya Gue sih sebenernya lebih seneng mencontoh Gue yakin ya anak-anak tuh gak suka Apa lagi Eh kamu tuh harus gini ya Suami tuh pasti Yang ada mental gitu Jadi biasanya kita contohin aja sih Showing bagi kisah itu Justru sebenernya lebih Kita tuh lebih masuk Lebih masuk Lebih nangkep Bunda sih kayak tadi bunda bilang Harus saling Nah itu tuh aku Aku tangkep banget Terus aku praktekin sama Adi Jadi kayak Kita harus saling Saling komunikasi Saling sayang Saling kasih gitu Jadi gak bisa Salah satu aja gitu Iya Jadi yang harus dua-duanya ya It takes you to take you Pasti kemarin gue sempet denger quote katanya Kalau cuma satu orang Tidak akan pernah bisa mengangkat ke sofa Tapi dengan dua orang You can move the mountain Asti Ya kan kayak gitu Dua orang saling mencintai katanya Kamu secinta gak? Hahahaha Mon tapi Beritahu gue deh Ini sih orang banyak yang Kan kamu baru Kebobolan bahasanya Tapi actually It's always a blessing Yang dipercaya sama Tuhan lagi Gak semua orang kan Ada orang-orang yang pengen banget Belum ada persembahan juga Tapi tiba-tiba Ada anak lain Ada anak lain Tiba-tiba Banyak banget anak lu Untuk yang belum tahu Boleh cerita gak si Mon Who's this kid baby Yang ada di sana Iya Namanya juga manusia Kita bisa berencana Tapi Tuhan yang nentuin Nungma aja tuh udah kebobolan buat gue Maksudnya tadinya kan rencananya Udah di tiga aja Udah gitu Udah gitu anak udah gede-gede semua Lagi kan sampai Eh tiba-tiba hamil lagi Ada nungma gitu Terus ini aja Wah punya bayi lagi nih Kita udah tua ya gitu Nah Tiba-tiba nungma setahun Waktu itu papanya Keisha baru nikah Satu tahun Istrinya hamil Istrinya umur delapan bulan kandungan Itu tiba-tiba covid Delta Delta Cuma Gue kan sempet Gimana ininya Gejalanya gitu Ini sih demam gitu Sama badan sakit-sakit Oh gitu Belum hati gue gejala ringan kali ya gitu Besokannya gue tanya lagi Lan gimana hari ini Udah gak demam ko Mon Cuma emang badan masih sakit-sakit nih Oh gitu Tinggal recovery kali ya gitu Tapi emang dia cari rumah sakit Rumahnya di Karawaci Dapet rumah sakit di Di Apa Di Seram Lagi full di mana-mana gitu Lagi parah-parahnya Delta Lagi parah-parahnya Tapi kok Mungkin feeling ya Untung mereka cari rumah sakit Karena begitu Hari kelima Saturasi 70 Wah Gak dengar kabarnya lagi tuh Gue mikir tinggal recovery Tiba-tiba Saturasi 70 Kaget gue Mohon bulan Saturasi 70 Hah Kok Mendedak begitu sih Gitu kan Nah Besok sesar gitu Padahal belum waktunya lahir Waktunya lahir Waktunya lahat-lahan kanungan Iya Terus paginya disesar Setelah sesar langsung masuk ICU Pasang ventilator Dua hari kemudian meninggal Jadi ya Dua hari kemudian meninggal Dua hari kemudian si ibu meninggal Cepet banget Sebelumnya gajalah ringan Gak apa-apa Tiba-tiba drop Saturasi Sosok Udah kelar Mendingan karena Memang ada bayi Atau akhirnya ada penyakit lain Akhirnya Ada sih Memang delta kan Ya Gitu Apalagi ke ibu hamil Nah waktu itu dilahirin tuh juga Salah satu harapannya adalah Mungkin sesaknya bisa berkurang Betul Betul Jadinya Nafasnya mungkin bisa lebih lega Tapi ternyata Ya Dua hari setelah melahirkan Mingga Nah waktu itu sih mau diasuh sama papanya Kesha Sama neneknya dari pihak ibunya gitu ya Jadi tetep pulang ke rumahnya lah si bayi Terus Gue kok kepikiran Waktu itu gue tanya Gimana susunya apa gitu Gak bisa pakai Apa namanya Dolor AC Karena ini kan lagi delta ya Kita juga Dalam rumah sakit lagi riwa Mereka juga gak berani resiko gitu Jadi pakai support Oke Terus gue kepikiran Gue bilang sama Indra waktu itu Beras Kalau misalnya Si Balim Aku susuin dulu Seminggu-dua minggu kek Gitu ya Suka-suka Lalu lagi breastfeeding anakmu tuh Iya Karena gue lagi nyusuin rumah kan Masih nyusuin rumah Dapetlah setetes-dua tetes ya Gitu kali bisa buat Dia lebih sehat kan Kesian nih Anak ibunya gak ada Gitu kan Gue mikirnya gitu Atau minimal bonding deh Kita sentuhan Pulit-pulit setiap hari tuh pasti Ada manfaatnya lah Buat si bayi ini gitu Terus akhirnya papanya ngizinin Lagian dia juga mau Clearin si covid di rumahnya ini dulu kan ya Ya udah deh Gue urus dulu Tapi sampai sekarang Akhirnya Balim masih di rumah sih So it's gonna be forever Nah Itu juga gak tau Masih bondingnya ke lu Juga jadi lebih Stronger Karena lu Udah skin to skin Pasti Tapi kan gue tetap Menyadari bahwa Ini kan haknya Papahnya Yang berhak memutuskan Hari ini dia dimana Besok mau gimana Rencana kedepannya apa Itu kan papahnya Papahnya juga kan masih Mungkin Abang gue masih Bingung juga gitu Plain Cretion ini mau apa ya Karena ini kan Tidak direncanakan sebelumnya Jadi Gue cuma bilang Dan ini Balim kalo mau gue urus Selamanya juga gue gak apa-apa Lu mau gimana Plainnya kasih tau aja Pokoknya kalo mau disini gak apa-apa Mau diurus siapa Tinggal bilang aja gitu Pokoknya yang penting dia tau gitu Kalo gue Bisa dia kalo mau dititimin gitu Nah, sampe sekarang masih dirumah Masih dirumah Keis kamu dimana Waktu pada saat kejadian itu Aku trauma banget sih Karena aku lagi hamil juga Iya, lagi hamil iya Makanya setiap kayak Flashback gini cerita tuh Aku ada trauma Aku sempet waktu itu Gak berani sama sekali ketemu orang Karena aku lagi hamil Terus covid lagi naik-naiknya Jadi aku kayak Ketemu orang tuh takut Udah gitu Sekarang setiap ketemu Adi tuh Maksudnya Jalanin hidup sama Adi Aku pasti ngerasa Kayak besok tuh udah gak ada Makanya selalu nikmatin hari Karena trauma Tentuan tiba-tiba Meninggal gitu Lebaran masih sama kita Iya Masih ketemu Terus ya gitu Terakhir ketemu lagi hamil besar Terus Kayak gak gimana-gimana Tiba-tiba udah hilang aja Nggak ketemu Gila ya Hidup ya You never know Iya Dan experience Kamu juga ngejalanin Kamu juga lagi hamil gitu ya Hamil muda Terus gimana sama Berarti adik kamu dong ya Iya, adik aku Sering ditengokin loh Sering banget Waktu awal aku belum melahirkan Aku tuh bisa seminggu sekali kali ya Ke Bunda Tengokin Bali Mereka sering banget Dateng cuma karena kangen sama Bali Kayaknya aku punya adik juga kan Harsha umur Sekitar umur 18 tahun Itu juga gitu Bunda aku ke apartemennya Aku kangen banget sama Bali Mereka ini banget sih Sayang banget sama adiknya Manggil ke lu apa nantinya? Bunda Karena kita juga Bunda Semua manggil Bunda sih Jadi biar sama aja Wow Luar biasa Percaya sama Tuhan ya Ya Gak tau sampe kapan Maksudnya the fact Lo diberikan kesempatan saat itu Asi lo banyak mencukupi Those two babies gitu Itu aja menurut gua sih Luar biasa ya Ma Sebenernya Ya sebenernya sih Balin Kebutuhannya Karena Numa waktu itu udah umur setahun Sebenernya asih gua tuh gak cocok lah Buat Balin gitu Balin harus punya Kalau pengen asih Memang Balin harus punya Pendonor yang Si ibu ini punya bayi Umurnya sama sama Balin Jadi kebutuhan asihnya tuh Kecukupan asihnya tuh tepat lah Balin sekarang udah punya donor asih sendiri Tapi waktu itu tuh gue mikirnya Menyusui langsung tuh kan Bukan cuma asihnya aja Iya Tapi pendinya Terus skin to skin contact Itu juga pasti ada manfaatnya Pasti ada stimulasi juga disitu Iya Dia juga ngerasain kehangatan lah ya Seorang ibu gitu-itunya sih Yang gue pengen Balin tuh ngerasain experience Itu lah Sempet gak Ini gak? Pas nyusuin sempet Lo kan pasti lagi punya baby juga ngerasain Iya Waktu itu sih kita Sampai Sampai gak sempet Berlama-lama sedih ya Karena kita pengennya juga kan Energi kita buat si baby happy gitu Cuma Gue sering banget sih Kesetrum lah gitu Tiba-tiba sedih tuh Kalau liat misalnya Balin baru bisa jalan gitu Iya Sedih aja sih Atau lagi lucu banget gitu Itu Gue tuh gak banyak liat Gue tuh gak banyak liat Kalau ibunya liat gitu Itu sih sebenernya Justru sedihnya tuh Kalau lagi itu Kalau lagi Eh bisa merangkak gitu Itu kebayang Mamanya Terus One day tuh tiba-tiba Balin tuh Mama, 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 mama gitu Sekarang udah bisa Waktu itu Yang liat tuh Gue sama nyokap gue Kita berdua nangis Sedih banget ya Pasti mamanya seneng banget Gitu sih Paling sedihnya kalau Dia lagi bisa apa Dia lagi lucu banget Gitu tuh suka Enggak inget sama mamanya Aduh Iya sih Imagine banget ya Maksudnya Perjuangan seorang ibu Itu pasti udah seneng banget Iya Was it the first baby The first kid Enggak Anak keberapa? Ke tiga Anak ke tiga Ya nomornya anak keberapa Tapi kan pasti udah 8 bulan kan Berarti kan udah pomo Iya Maminya Balin tuh suka banget sama Numa Suka ngeliatin Numa Suka komentarin Numa Terus Kakak gue juga kirimin chat-chatnya dia sama istrinya tuh Suka ngirimin link-link bayi yang lucu-lucu di Instagram gitu loh Jadi emang Aduh dia tuh nanti-nanti banget kehadiran bayi ini gitu Jadi kita tuh Ya sedihnya gitu Gak sempet liat Gak sempet ketemu Karena langsung dipisahin kan Waktu itu Si dokter juga Waktu itu cerita sampe Bu Saya tuh pengen minta maaf loh Tapi gak tau lo Mau minta maaf sama siapa Dokter anaknya Iya Karena perbintuan terakhirnya si ibu tuh mau liat bayinya gitu Dok saya mau liat bayi saya Gak bisa Bu Gitu Karena waktu itu Balin juga pas lahir udah ngomong diri Tapi videonya kita kasih ibu ya Nah video itu belum sampe ke tangan ibunya Ibunya pingsan Gak sadar Nampai meninggal udah gak sadar Jadi Emang belum sempet ketemu sih Wow Oh my god What happen with you guys as a family bener-bener ini ya? Iya Aku aja Kalo sekarang Waktu awal-awal sih sekarang udah ngomong Kalo nenenin Quinzy Gak tega depan Balin Karena Gak enak aja gitu Aku tuh ada rasa gitu juga Terus kayak kalo ada Balin main ke rumahku gitu Aku lebih kayak Quinzy gak apa-apa ya hari ini Misha sama Balin dulu Jadi aku lebih ke Balin gitu Karena gak tega Bagi-bagi ya Iya bagi-bagi Oke Banyak banget yang ngeliat Mona dan Keisha itu ibaratnya ibu dan anak Banyak yang nyakanya Ada yang nyakanya Sisters Ada yang nyakanya juga Lo kayak mother and daughter Gitu Tapi sebenernya kan akhirnya Udah tau nih hubungannya apa gitu Ya Saling ini gak sih Saling suka Exchanging stories gak sih Kalian berdua Motherhood Atau dalam berkarir Maksudnya Mona kan terlebih dahulu Mulai karirnya dalam berkarirnya Kalo Apa ya Kalo motherhood sih jarang ya bun Karena mungkin aku baru punya anak Jadi kayak ngambilnya Paling aku nonton Parenting-parenting bunda Kayak udah dibikinin sedang Tapi kalo Masalah Kayak pribadi Aku selalu cerita ke bunda Kayak kalo apa-apa tuh Aku kayak Nyarinya bunda mungkin gak Gue gak takut lo ngetanya-tanya sama dia Soalnya dia jujur Kenapa misalnya gimana? Iya kan Kayaknya jujur Kadang-kadang gue mau nanya takut Karena kalo gue tanya dimana Dia akan jawab Dimana Ya kan Bagus Makit ya bo Gitu Terus Misalnya nih Si Keisha dimana ya Kemana ya Gitu Kakak kamu sama siapa sih Dia jujur jawab Kadang-kadang bikin gue shock Kamu tuh kemarin gimana sih segala macem Dia akan jawab Dia akan cerita Dia akan cerita Tapi kalo gak ditanya Kalian gak ngomong Kalo misalnya emang bandel-bandel ya Tapi kalo gue tanya Dia jawab Akan cerita Ya lah Lu yang disini lebih shock ya bo Dengan jawabannya dia Tapi kenapa sih My question Kenapa lu tuh selalu concern Dengan namanya parenting Karena lu bikin buku dari sana Always about parenting Maksudnya lu juga share di Instagram I don't know you have Youtube Atau engga Tapi Kayanya lu selalu concern dengan masalah Bagaimana membesarkan anak Gue mungkin emang Memang sebenarnya tanpa gue sadar Dari dulu tertarik kali ya Jadi waktu Keisha udah lahir Itu gue Gue masih belum nikah kan Gue tinggal di rumah nyokap Keisha tinggal di rumah nyokap gue juga Kakak gue juga satu rumah sama nyokap Jadi gue ikut Ikutan ngerawat Keisha juga Keisha ikut gue syuting Makanya digosipin anak gue Karena Jadi anak gue tenteng kemana-mana gitu Kebetulan Indra juga suka Sama anak kecil Jadi kita berdua Kemal, pacaran Apa kita bawa nih Siapa nih Nyamuknya Nyamuk nih dari kecil gitu Nah Begitu punya anak Waktu itu nikahnya muda Dan temen-temen gue Belum ada yang punya anak kan Sama sekali Jadi gue tuh betul-betul Kebingungan waktu itu Mau gimana Mau tanya sama siapa Sosial media belum ada Browsing gue juga gak ngerti Akhirnya waktu itu tuh Sempat lah Anak gue umur 6 tahun tuh Pernah marah sama gue Dia bilang Aku gak suka punya ibu kayak muda Kata dia gitu Nah itu gue shock banget Kenapa? Maksudnya kak How do you talk about her? Mungkin Numpuk sih Numpuk kejadian bertahun-tahun ya Pastinya gue paksa Dia pakai baju apa Gue gak pernah tanya Dia maunya kamarnya kayak gimana Kalau gue kesel Gue kurung di kamar mandi Gue cubit Gue marahin segala macem Hahaha Gue udah pakai baju Kamarnya gue yang gantus Terus Segala bacanya Semua gue yang gantus Sampai satu titik Dia bilang Aku gak suka punya ibu kayak bunda Itu gue shock tuh Gue shock Gue nangis Gue telpon Indra Segala macem Sampai akhirnya Gak lama dari situ Gue tau kok ternyata Ada seminar parenting Waktu itu di sekolahnya Anak gue Mulai ikutan seminar Wah ada kayak ginian ya gitu Itu 3 jam seminar parenting Gue gak tarik banyak Terus gue Karena jarang Seminar parenting gue gemes Gue bikin sendiri Lu bikin seminar? Bikin seminar Parenting Gue cari peserta Gue cari pembicara Sama temen-temen gue Gue bikin Karena kita ngerasa Seru ya Butuh dia Oh ternyata Pembahasannya tuh banyak Cari dimana nih seminar Susah Akhirnya kita bikin sendiri Waktu itu seminar Terus sering bikin seminar Berapa tahun Abis itu gue Jaman-jamannya Sosial media Mulai tuh Kalau pembicara ngomong Gue waktu itu live tweet Oh live tweet Live tweet Terus live tweet kan Kalau udah lewat Melewat ya Akhirnya gue pikir Waduh Ini materinya sayang banget Materinya bagus Tapi hilang gitu aja Akhirnya gue bikin website Oh website dulu Jadi setiap abis seminar Gue rangkum tuh Karena memang Waktu jaman gue sekolah Kalau gue ngomong Gue mesti ngerangkum Supaya gue paham Oh rajin ya Lo rangkum semua Gue rangkum Masukin website Jadi kalau ada orang yang tanya Mbak Kemarin aku pengen datang Seminarnya tapi gak sempet Apa sih materinya Gue kasih link Lama-lama website nya Eh maksudnya Banyak Naik ke radio Terus makin banyak kan Karena tiap minggu Gue mesti nulis Karena mesti kosmopolitan Naik ke radio Akhirnya di lirik sama Panerbit Bah udah banyak tuh materinya Jadi buku aja Jadi buku deh Jadi ya sebenernya Dari kebutuhan gue sendiri sih Terus berlanjut Jadi buku lah Jadi ini lah Jadi ini lah Begitu aja Tapi kalau boleh memberikan Satu tip kepada Satu tips kepada Kesya Kepada gue Kepada siapa pun yang sekarang Lagi melakukan parenting What do you think Will be the best Parenting tips? Hmm Kalau mungkin Kalau zaman dulu tuh Parenting tuh Orang tua tuh ngerasa tahu Yang terbaik buat anak Dan kita nge-guide anak Untuk ngikutin Yang terbaik versi kita Ya Padahal sebenernya Setelah gue pelajari Enggak loh Kita tuh bertumbuh bareng anak Kita bertumbuh bersama dengan anak Jadi di saat Kita ngasuh dan didik anak Bukan cuma anaknya yang bertumbuh Tapi kita juga bertumbuh Disitu kan kita perlu sabar Perlu ikutin prosesnya Kalau kita ngajarin A sama anak Kan bukan berarti Besok dia langsung bisa A Gitu Hari ini gue ajarin A Dia baru bisa Bisa 3 tahun lagi tuh Misalnya hari ini gue ajarin dia Sabar gitu Dia baru bisa sabar Kali 5 tahun lagi Gitu ya Jadi emaknya juga diajarin untuk sabar Ya Emaknya diajarin untuk sabar Banyak lah kita Jadi di saat anak-anak bertumbuh Sebenernya kita juga ikut bertumbuh Disitu gitu Jadi sebenernya belajar tuh Saling sama anak Sama kalau kita Sama suami Sama anak juga Saling belajar Jadi bukan kita aja yang ngajarin anak Tapi anak juga banyak Ajarin kita Terima kasih Mon Sekarang kita langsung masuk ke segmen Namanya draw me Oke Ini di segmen draw me Kalian berdua harus menggambar Ya You guys Need to draw me My face, my body, everything Ya The pisanya aja Tapi Nanti sambil menggambar Sambil aku juga akan kasih pertanyaan Untuk awalnya Right Kesha Jarang dibelai suami Atau jarang ngebelai Harus 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 Agak berat ya Bu Kan anda jadi jawab Jangan ngebelai Mana Suami nikah lagi Aduh Jawabat dong Atau suami jajan Aduh Aduh Auuuch Auuuch Disuruh pilih Disuruh pilih Maunya yang lebih mana gitu ya Aduh Aduh Suami nikah lagi deh Kesihan dia kalau jajan jajan Hahaha Kalau jajan siapa tau jajan makanan Oh Ember Bener Tapi kayak Yana gak suka jadi makanan Hahaha Gak jadi minuman Mona Anak bandel banget Atau anak tersebut untuk buat sosial Bandel Bandel Bapaknya juga bandel Oh Kalau laki bandel Tapi gak apa-apa tuh Dia baik-baik aja hidupnya Aduh Mau bawangnya bu Oh iya bener Bener juga Mungkin kalau bawangnya beda Bandel juga apa sih Mungkin kadang-kadang anak tuh bandel itu Karena Dia itu Tipenya leader Gak mau diatur Dia maunya Alhamdulillah Dia yang ambil sendiri Iya 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 Keja Menangin anak lagi nangis Atau membosokin suami lagi nangis Aduh Keja Hahaha Aduh Menangin anak lagi nangis aja Karena suami lagi nangis aja Karena suami lagi nangis lagi nangis Dan Mona Duit pulangan untuk susu anak Atau untuk perawatan Aduh Aduh Untuk perawatan Soalnya susunya asin Iya Alhamdulillah Alhamdulillah asin Jadi duitnya bisa dialokasikan buat perawatan Iya Jadi Untuk perawatan Karena susunya langsung dari Tuhan Iya bener Grisha Travelin sama anak aja Atau sama suami aja berdua Sama suami aja berdua Kalau sama anak harus bertiga Hahaha Iya bener Mona jadi penulis Tapi yang istri bukunya Tidak perlu laku Atau jadi artis Tapi Gak banyak tawar Hah Kok gak enak lu duanya sih Penulis aja deh Penulis aja Artis sama pelaku ya Nek Iya dong Ngapain lu jadi artis dari aku Gak Pernyataan talk show, podcast muter-muter Gak Gak Sekarang kan gitu Amin Ini mau dikasih liat kek Ini another psikologi nih guys Kita kemana tapping keluarga virus Mereka bias Virus Sonny sama anaknya Tiga-tiganya coba Aku mau sedikit-sedikit Nah Kalian berdua Gambarnya aku tuh Marek dari depan Right? Dari depan dua-duanya kan Kalau Sonny Keluarga Sonfa itu Mereka gambarnya anaknya Bertiga sama anaknya si abang Itu semuanya dari samping Tiga-tiganya? Tiga-tiganya Wow Artinya apa tuh? Ya artinya Sebetulnya lu semua keluarga Dari kompakan Bo Lu makanya cocok ya Belum Sok psikologi Tapi gak Gini Marek ini Bo Lihat Belak tengah dua-duanya Look at those eyes Ada Ada antinya dua-duanya Terus ada ini Bulu matanya Si Ya kan Kemarin mereka semua Maneke sana Semuanya dari samping semua Dan bentuk rambutnya Rahangnya semua sama ya Kok bisa gitu ya? See? Berarti menunjukkan bahwa Emang gak tau Ya mungkin gak Not all the family member Lu tuh termasuk cocok Karena There must be chemistry Buktinya gambarnya sama Oh iiii Parah badan juga tuh Alhamdulillah Hahaha Dan si Mona percaya Udah Hahaha Pamsa Lu tau tau ya bro Lu gak mau ngomongin Hahaha Bener juga Right Okay Anyway thank you very much Ya guys Terimakasih Especially for you Dan juga Asia Mudah-mudahan bisa mereruskan juga ya Ante kamu Ya You and Yanda Sudah been such an inspiration Untuk banyak Maman-maman muda Untuk selalu bisa Parenting itu It's not easy loh Bener be It's not easy Tapi maksudnya Dan kita butuh nih Ada artis-artis yang memang Pensel dan menulis Dan bisa sharing Karena setiap anak kan beda-beda ya I'm sure lo Karena anak keluar semuanya Dia berchallenge Bener banget Tapi Mungkin Ibu-ibu tuh selalu Penyakitnya satu Pengen jadi super mom Iya betul Justru gue Baru bisa enjoy Ngasuh anak gue tuh Setelah gue Resign jadi super mom Hahaha Gue sadar bahwa Gak ada yang super mom Enggak lu biasa aja Gak ada yang super selain me ya Hahaha MPR Hahaha Jadi gak bisa Nah meaning apa mom? Karena everybody yang mau Be a super mom Ya udah Kita tuh ada capeknya Ada salahnya gitu Kalo salah perbaikin Kalo capek istirahat Udah gitu aja Gak akan bisa sempurna gitu Jadi Tapi kan sekarang Ilmu bertebaran dimana-mana ya Internet juga gampang Tinggal searching-searching Jadi kalo misalnya Lo ngerasa lo salah Ya cari aja ilmu baru Lo belajar terus Yang penting ya Dan lakukan yang terbaik Buat anak lo Melihat anak-anak Buat kalian sebagai seorang ibu Ini benar-benar satu Anubra yang luar biasa Artinya Kemarin dari pelajaran almarhumah Kita belajar bahwa Emang Hidup gak pernah menjanjikan Hari esok ya Bahwa hari ini Lu kita The fact that kita bisa Spending time Bisa nyusuin aja It's already such a blessing Untuk kita sebagai seorang ibu gitu Nah tapi mungkin Sedikit perbeda Untuk Balen pastinya Tapi ya Thankfully Gue sih selalu percaya Memang according to God's plan Walaupun sometimes It's shocking Buat kita Tapi puji Tuhannya Alhamdulillah saat itu Ada Mona yang bisa Ya ibaratnya Bukan menggantikan ya mon Tapi ada hal-hal yang mungkin Bisa terisi gitu Dari Apa namanya Balen sendiri gitu Nah di segmen Healing Good kali ini Aku pengen kalian berdua sebagai mom As you guys said before Gak ada tuh Superman Which is I'm totally agree Ya sih Maksudnya yang ada adalah We can only be the best mom that we can be Ya kan Kadang-kadang kesel Kadang-kadang murka Mas suami mau nyakar ya Oh gitu Tapi di Healing Good kali ini Kalian boleh mengharapkan harapan Dan juga pesan yang pengen kalian sampaikan Mungkin 10 sampai Mungkin nanti 10-15 tahun ke depan Kalau misalnya kan akan menjadi jejak social media Right? Kalau Balen nanti nonton Aduh You what would you say to Balen Right? And then Manggir kamu apa? Balen ya? Kakak Kakak mau ngomong apa sama Balen Dan Bunda mau ngomong apa sama Balen So, aku akan keluar You guys take time Hahaha Kalau ini bisa menjadi Good, good, good Such a good memory Yang nanti Balen bisa lihat Dari Bunda dan dari kakak Balit Bunda tau hidupnya Balen kamu mudah Cuma Ya mudah-mudahan Bunda Kakak Yanda Kakak-kakak semua Bisa Ngeberikan warna ya Buat hidupnya Balen Bunda cuman bilang Terima kasih Udah berjuang Sampai sekarang Sudah 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 Jadi Balen yang sekarang Dari kecil Dari baru lahir Balen sudah berjuang Sampai sekarang Masih berjuang juga Bunda cuma Berharap Balen Bisa menjalani hidup Dengan bahagia Udah itu aja Meskipun Gak ada Mami Tapi Semoga Balen selalu Ngerasa Tetap Banyak yang cinta Tetap Full cintanya Dari Bunda Dari kakak Dari Harsya Dari Papa Dari semuanya Semoga Balen gak pernah Ngerasa kekurangan Apapun Semoga Bahagia terus Semoga Tumbuh kembangnya Terus Jadilah yang soleh Yang baik Yang sehat I love you Love you Terima kasih, Molly.